Intro So, di video kali ini Amal mau ngebahas tentang sidang PKL Nah, pastikan Teman-teman semua yang sekolah di SMK Pasti ada yang namanya PKL Nah, PKL itu pasti Akhirnya ada sidang, betul kan? Nah, kali ini Amal mau ngebahas aspek-aspek apa aja Yang dibahas di Sidang PKL Dan pertanyaan-pertanyaan yang Ditanyakan juga sama Penguji PKL Tonton terus videonya Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe Karena subscribe itu gratis sih, guys Jadi, pas pertama ke tahap sidang itu Kita harus membuat laporan dulu Laporan itu isinya kayak Profil Dudi, instansi, tempat PKL Yang kita lakukan Praktik kerja lapangan Nah, pokoknya profil kayak gitu-gitu Nah, terus kayak Isinya itu, intinya itu ada Jobdesk Jobdesk kita pas praktik kerja lapangan itu apa aja Itu mesti Banget tersusun rapi Dari pertama kalian masuk ke instansi itu harus sesuai di laporan tersebut Tapi itu gak sesuai Maksudnya gak sesuai dalam kayak Harus setiap hari disusun di laporan ya Kayak kalau misalkan di laporan itu Cuman kayak Garis besarnya kegiatan kalian Untuk setiap harinya mah Itu ada di buku jurnal Nah, di buku jurnal itu diisi setiap hari Kegiatan kita pas lagi PKL guys Bikin laporan itu gak 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 susah Gak gampang tapi gak susah Gimana ya Kayak Kalau misalkan pertama Itu gak ke konsep ya Kan harus punya konsep juga Kalau gak ke konsep Pasti kayak Pusing gitu Gak kebayang gitu Nah, tapi kalau misalkan Udah di jalanin Udah digarap Kayak Nyicil gitu Pasti Bisa kok Pasti Kayak ketemu Selesenya gitu Di laporan juga harus ada Dokumentasinya Jadi dokumentasi Untuk ngebuktiin Kalau kalian juga Kalau kalian praktik kerja Lapangan itu Dengan sungguh-sungguh Kayak gitu Nah Abis bikin laporan Itu kan Pasti ada repisi Kayak gitu Kalian harus Storin dulu ke pembimbing Terus nanti harus Kalau repisi Ya Bulan lagi Terus Gitu ya Sampai seterusnya Sampai bisa Iya di-iain gitu Jadi Pas sidang Oh sebelum sidang Kalian harus memiliki Powerpoint Powerpoint Lingkasan dari Si laporan Oke Jadi kalian harus memiliki Powerpoint Untuk sidang nanti Setelah punya Powerpoint Di sesuai jadwal Dari sekolah Itu Sidang guys Sidang di sekolah Amal Itu Nggak ditonton Sama orang-orang Jadi cuman Di ruangan itu Cuman ada Penguji sama yang presentasi Dan presentasinya juga Dan yang sidangnya juga Nggak per orang Tapi per instansi Gitu Jadi kalau misalkan Satu instansinya ada tiga orang Ya tiga orang presentasinya Kalau misalkan ada dua orang Ya dua orang Nah Pas pertama masuk Itu kayak grogi Gak kebayang Maksudnya kayak Takut salah aja Tapi Amal Coba disitu kayak Enjoy aja Soalnya gurunya juga kayak Enjoy gitu Nggak terlalu Tegang formal Kayak gitu Nah Untuk disini kalian harus Ngerti juga Sikap Eh Ngerti juga Karakteristik Para penguji Guru-guru yang ujinya Nah pas Pas lagi ngejelasin Ya Amal Sahabat temen amal Itu Harus sesuai dengan Presentasi kalian Harus sesuai dengan PowerPoint kalian Kayak Kalau lupa juga Harus diulang lagi Misalkan Bukan diulang Diulang dari awal Tapi Dijelaskan Juga meskipun lupa Kayak gitu Kalau ada yang kelewat Presentasinya Nah Untuk sesi tanya-jawab itu Nanti disediakan Di waktu-waktu Udah Selesai presentasi Udah ngejelasin Semuanya Baru Guru penguji Itu Menanyakan Soal Laporan Gitu Nah jadi Pas pertanyaan Itu Ditanyakannya Sesuai dengan Laporan yang kalian Bikin Kayak Apa yang kalian lakukan Apa yang kalian kerjakan Di PKL Itu kalian harus tahu Kayak definisinya Terus kayak Cara kerjanya Kayak Kinerja Si Instansi Itu kayak Kayak gimana Kalian harus tahu Nah nanti Pasti ditanyakan Oleh Penguji Oh For your information Juga Penguji Itu Gak Gak semuanya Kayak formal gitu Ada beberapa Ada beberapa Penguji Yang santai Yang nanya aja Tentang Pengalaman Kita Gitu Kak Cuman Kita Kayak Curhat aja Ke guru Kayak gitu Katanya ada yang Kayak gitu Katanya ya Amal dengan Ngedranger Tapi Tapi kalau Penguji Amal Itu Nanya Sesuai dengan Aspek Laporan Amal Bapak guru Nanya Kita langsung Jawab Itu jadi Point plus Katanya Jadi Jangan Sampai Kalau misalkan Bapak Ibu penguji Nanya Kalian malah Diem Kayak Gak bisa Jawab Gitu Kayak Duh Apanya Jawabannya Pokoknya Jangan Diem Jangan Kalah Kayak Mikirin Mikirin Jawabannya Padahal Kalian Tengah Blank Jangan Jangan Jadi Kalau misalkan Guru Nanya Sebisa Mungkin Kalian Jawab Dengan Spontan Untuk Persiapannya Mau Bikin Laporan Adalah Pas Dua Mingguan Dua Minggu Terakhir Tiga Minggu Terakhir PKR PKR Itu Digarep Nyicil Sedikit Sedikit Nah Terus Kalau Untuk Persiapan Gimana Kak Yang penting Kita Harus Bisa Bicara Pas Presentasi Nah Untuk Pertanyaan Itu Spontan Soalnya Kita PKL Pasti Sudah Tau Kinerja Kita Kerja Pas Lagi Di Instansi Pasti Pasti Adalah Jawabannya Kalau Guru Nanya Juga Mungkin Itu Aja Jadi Kalau Misalkan Kalian Ada Yang Tanyakan PKL Kalian Bisa Comment Di Bawah Ya Bisa Sharing Lah Soalnya Kan Udah Pernah Juga PKL Siapa Tau Temen Temen Ada Yang Belum PKL Pengen Nanya Nanya Kalian Bisa Comment Aja Di Kolom Komentar Oke Guys Thanks For Watching Don't forget To Like Comment And Subscribe Dan Jangan Lupa Di Share Juga Ke Temen Temen Kalian And See You The Next Video Bye Bye